Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita. Pada video kali ini, mari kita terjun ke dalam dunia kehidupan yang sering dianggap mengganggu, tetapi memiliki peran penting dalam ekosistem kita, yaitu nyamuk. Mari kita eksplorasi kehidupan mereka, manfaat, dan juga beberapa keburukan yang seringkali kita alami. Pertama-tama, mari bicara tentang kehidupan nyamuk. Nyamuk adalah serangga kecil yang tersebar di seluruh dunia. Betina nyamuk bertanggung jawab untuk mencari darah yang diperlukan untuk berkembang biak. Di sisi lain, nyamuk jantan lebih memilih memakan nektar bunga dan sumber makanan lainnya. Dalam siklus hidupnya, nyamuk meletakkan telur di air atau di tempat yang dapat tergenang. Dari telur tersebut, larva nyamuk berkembang biak dan tumbuh menjadi pupa sebelum akhirnya menjadi nyamuk dewasa. Ini adalah siklus kehidupan yang umum ditemui di seluruh dunia. Meskipun seringkali kita lebih teringat pada gigitan nyamuk yang menyebabkan gatal, nyamuk memiliki manfaat dalam ekosistem. Salah satu manfaatnya adalah sebagai sumber makanan bagi berbagai jenis hewan, seperti burung, ikan, dan serangga lainnya. Dalam ekosistem air, larva nyamuk juga membantu membersihkan sisa-sisa organik. Namun, keberadaan nyamuk juga dapat menimbulkan beberapa masalah. Salah satu yang paling umum adalah penularan penyakit. Nyamuk dapat menjadi faktor penyakit serius, seperti malaria, demam kuning, dan virus zika. Oleh karena itu, perlindungan terhadap gigitan nyamuk menjadi penting untuk mencegah penularan penyakit. Meskipun keberadaan nyamuk memiliki kekurangan, manusia seringkali berperan dalam mengganggu keseimbangan alam. Penebangan hutan, perubahan iklim, dan peningkatan perkotaan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung populasi nyamuk yang lebih besar. Meskipun seringkali dianggap sebagai hama yang mengganggu, nyamuk juga memiliki peran penting dalam ekosistem dan manusia. Berikut beberapa manfaat nyamuk. 1. Penyerbuk Nyamuk, terutama betina, memainkan peran sebagai penyerbuk bagi beberapa jenis tanaman. Saat mereka mengunjungi bunga untuk mencari nektar, serbuk sari menempel pada tubuh mereka, mendukung proses penyerbukan dan pembuahan tanaman. 2. Sumber Makanan Nyamuk merupakan sumber makanan bagi berbagai hewan, termasuk burung, ikan, dan serangga pemangsa. 3. Populasi nyamuk yang seimbang dapat mendukung rantai makanan dan keberlanjutan ekosistem. 3. Daur Biogeokimia Larva nyamuk, yang hidup di air, membantu dalam mendaur ulang bahan organik yang terurai. Mereka mengonsumsi materi organik di air dan berperan dalam membersihkan lingkungan air dari zat-zat terlarut. 4. Pertumbuhan Tanaman Lumpur yang dihasilkan oleh larva nyamuk di habitat air dapat memberikan nutrisi tambahan untuk tanaman. Lumpur ini mengandung nutrisi yang bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Meskipun terdapat manfaat di atas, penting untuk diingat bahwa manfaat ini dapat dikendalikan melalui kontrol populasi nyamuk dan pendekatan-pendekatan yang bijaksana untuk mencegah penularan penyakit yang dapat dibawa oleh nyamuk. Dalam beberapa kasus, manfaat positifnya mungkin terhadap sebagian kecil dari keseluruhan dampak negatif yang dapat diakibatkan oleh nyamuk, terutama dalam hal penularan penyakit. Jadi, meskipun gigitan nyamuk bisa menyebalkan, kita perlu memahami bahwa mereka juga memiliki peran penting dalam ekosistem. Perlindungan dan pengendalian yang bijaksana menjadi kunci untuk menciptakan keseimbangan yang sehat antara keberadaan manusia dan kehidupan nyamuk. Jangan lupa untuk memberi video ini thumbs up, subscribe untuk petualangan lebih lanjut, dan bagikan kepada teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang kehidupan nyamuk. Sampai jumpa di video berikutnya.